Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channel Holyboy. Yap, di vlog kali ini, gue mau ngasih tau tutorial cara install mode add-on weapon di game GTA V kalian ya guys ya. Akhirnya, sekarang kita bisa menambahkan senjata yang kita inginkan ke dalam game GTA V. Nah, biasanya kalau kita install add-on kan itu kendaraan ya, terus juga rumah. Itu kan udah bosen, nah sekarang kita bisa memasukkan senjata yang kalian inginkan ke dalam game GTA V. Nah, disini gue jelasin dulu apa itu perbedaan add-on weapon sama replace weapon. Nah, kalau misalkan add-on weapon ini, intinya adalah menambah unit dari senjata yang ada di game GTA V. Contoh ya guys ya, misalkan si Rockstar si GTA V punya 30 senjata. Dengan kita menambahkan add-on, otomatis senjatanya jadi 31, 32, 33 ya guys ya. Dan jadi banyak pilihannya. Oke, nah kalau misalkan replace, ini tidak menambah unit guys, tapi hanya merubah tampilan atau mengganti skinnya saja. Oke, jadi add-on menambah unit, kalau misalkan senjata replace, hanya mengganti skinnya saja. Oke ya guys ya, paham ya guys ya. Langsung aja disini untuk ke tutorial installnya, ada di akhir video, jadi simak videonya sampai selesai. Dan sekarang disini kita review senjata apa saja yang gue sudah install. Gue disini sudah install 4 senjata, dan sekarang gue liatin dulu spill senjata yang pertama. Gue udah install yang namanya Stick Beast Ball, yang ada duri-duri gini guys. Nah, kalian bisa lihat nih, ini kalau kepala bocor kalau kena ya guys ya, dipukul gitu. Dan kalau kalian nonton film The Walking Dead, nah ini senjatanya Shinnegan guys. Untuk ngebut para zombie ini pakai Stick Beast Ball yang ada paku-pakunya guys. Nah, bang, gimana bang cara untuk nge-spawnnya? Disini gampang banget ya guys ya. Nih, kalau misalkan udah berhasil di-spawn, nanti kalian bisa ganti-ganti senjata, bisa balik lagi ke yang baru guys. Caranya gimana untuk memunculkannya? Yang pertama disini kalian butuh mode menu, yaitu Simple Trainer. Oke, jadi kalau kalian belum install mode Simple Trainer ini, silahkan kalian nonton video yang ini ya guys ya. Dan kalau ada pertanyaan, bang bisa gak pakai menu? Tidak bisa, hanya bisa Simple Trainer ini guys. Jadi silahkan kalian download. Oke, disini kita buka Simple Trainer seperti ini guys. Lanjut disini pergi ke Weapon. Dan disini kalian scroll ke bawah, cari yang namanya Spawn Weapon by Model Name. Kalian disini bisa Enter. Dan disini kalian harus ketik manual guys. Contoh, gue bakal masukin stick baseball yang tadi yang pertama ya guys ya. Yang pertama disini kita tulis Weapon. Seperti ini. Terus Underscore. Lanjut disini S-P-I-K-E-D. Oke, terus Club. Gini ya guys ya. Tulisannya jangan sampai salah. Abis itu kalian Enter. Nah, nanti bakal muncul senjatanya langsung dipegang kayak gini guys. Oke, kalian tau ya guys ya. Silahkan kalian ikutin aja. Terus, kalau misalkan mau senjata yang kedua nih. Gue coba masukin lagi ya guys ya. Disini Weapon. Terus. Yang kedua adalah Auto. Cross. Oke, kalian bisa lihat nih senjatanya. Adalah senjata Chris Bow. Ya guys ya. Nih, 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 nih. Kalian bisa lihat nih. Gue zoom nih. Nah, ini dia. Wih, nih. Mantep banget guys. Senjatanya guys. Kalau misalkan kalian nonton Walking Dead juga ya. Si Daryl. Kalau nggak salah pakai senjata kayak gini nih. Untuk membuka para zombie-zombie guys. Nah, ini otomatis kan menambah ya guys ya. Senjata kalian. Contohnya disini nih. Nih, kita bisa pencet kayak gini ya. Disini kita cari ya guys ya. Nah, ini nih. Kita nambah. Nih, gue udah spill duluan. Gue udah pasang juga pedang samurai ini guys. Set. Ini mantep guys. Kalau kalian bikin video cinematic ini bakalan keren guys. Seperti di GTA V Roll P guys. Oke. Kita lihat lagi nih. Gue udah pasang ini. Terus juga samurai. Dan kita cobain lagi yang lain ya guys ya. Gue ini udah pasang 4. Jadi yang belum gue coba yaitu weapon underscore. Terus ini AKP. Oke. Enter. Nah, ini dia senjata AKP 47 Buntung guys. Kita coba ya guys ya. Tuh, ini enak banget guys. Sekarang kita coba dari deket kayak gimana. Nah, kayak gini guys. Nggak kelihatan buntungnya ya. Kalau dari deket ya. Oh, dari jauh berkelihatan tuh. Ini kayak senjata-senjata teroris anjir. AKP 47 Buntung guys. Oh, kalau pedang gimana bang? Pedang bang. Oke, ini pedang weapon. Di sini weapon. Okay, underscore katana. Enter. Nah, ini udah otomatis langsung jadi pedang guys. Nah, kalau udah sekali ya. Dimasukin di symbol trainer. Nanti di sini kalian bisa nge-spawn guys tuh. Udah ada nih. Kalian cari-cari aja di sini nih. Yang bolong-bolong biasanya. Yang gak ada gambar. Nih, kayak gini nih. Jadi muncul kan di sini kan. Nah, kalau pedang biasanya ada di bawah sini guys. Sama yang tadi ya. Stick golep. Ada itu sih golep lagi. Baseball. Nih, tuh. Ya. Jadi, ini karena belum ada mode menu yang khusus ya guys ya. Jadi, kalian harus spawn ketika kalian masuk game GTA V. Oke, jadi kalau kalian keluar dari game GTA V. Terus pengen main lagi GTA V. Ya, kalian harus spawn lagi kayak tadi guys. Supaya senjatanya bisa muncul. Kalau gak di-spawn sama simple trainer. Senjatanya nanti gak akan muncul guys. Ya, semoga ke depannya nanti ada mode menu. Yang di khususkan untuk add-on senjata ya guys ya. Oke, langsung aja di sini kita ke tutorial installnya. Let's go. Oke, jadi yang pertama kalian tinggal klik link ini dulu ya. Ntar gue cantumin. Link ini di deskripsi. Silahkan kalian download ya guys ya. Ini di kategori weapon. Terus add-on. Nanti bakal muncul senjata-senjata. Yang bisa kalian install ya guys ya. Mulai dari pedang katana nih. Terus juga ini crossbow. Terus banyak juga senjata-senjata lain guys. Tapi di website ini sayangnya untuk senjata add-on pilihannya belum banyak ya guys ya. Cuman segini saja. Jadi silahkan kalian pilih. Nah di sini gue udah pilih 4 yang menurut gue ini bagus banget. Yang pertama di sini adalah AK47 Buntung guys. Nih kalian bisa lihat di sini AK47 gak ada buntutnya. Nah di sini tipenya add-on ya udah jelas ya guys ya. Jadi silahkan kalau kalian download cari yang ada tulisan add-on seperti ini. Terus di sini yang kedua ada senjata bisbol yang ada paku-pakunya nih. Add-on juga. Ini bantep banget. Terus juga ada pedang katana. Ini sword. Ini juga add-on. Silahkan kalian download. Terus yang terakhir ini ada crashbow ya guys ya. Crashbow. Ya pokoknya senjata yang ada panahnya gini guys. Silahkan kalian download. Karena ini modenya termasuk add-on. Jadi kalian juga harus download yang namanya game config ya guys ya. Nah kalau kalian bingung cara installnya kalian bisa tonton video ini. Ini udah jelas banget cara untuk installnya. Oke langsung aja disini karena gue udah download keempat senjata baru. Dan cara installnya gampang banget. Disini kalian tinggal buka open IV. Oke seperti ini. Lalu disini klik Windows. Dan tinggu-tinggu lagi. Dan tunggu hingga open IV-nya terbuka guys. Nah setelah open IV terbuka seperti ini. Kalian jangan lupa edit modenya kalian di on-in ya guys ya. Terus yang pertama disini gue bakal install dulu yang AK47 buntung ya guys ya. Kalian disini untuk installnya bisa baca readme aja. Silahkan ya guys ya. Kalian bisa baca-baca. Terus kalian disini untuk installnya pergi ke update x64 dlc pack. Disini juga pergi ke mods update x64 dlc pack. Nah kalian bisa buka folder sekali lagi. Kalau udah dlc rpf seperti ini kalian back. Dan berarti ini yang file terakhir oke. Untuk folder AKP bisa drag-endrop seperti ini guys. Nah kalau udah di drag-endrop nanti bakal ada file-nya dalam sini guys. Silahkan disini untuk AK47 bisa kita close dulu. Dan selanjutnya disini gue mau install yang namanya pedang katana guys. Kita buka foldernya. Disini ada katana folder. Oke dan langsung aja disini ya. Nah berarti ini udah terakhir ya guys ya. Untuk folder katana nya bisa kita drag-endrop seperti ini guys. Nah udah drag-endrop bakal ada katana seperti ini. Oke. Dan yang ketiga gue mau install dulu stick baseball yang ada pakunya guys. guys nih spike club kalian bisa buka disini spike club dlc rpf kita back. Nah ini foldernya bisa masukin disini guys. Kayak seperti itu. Dan yang terakhir disini ada yang namanya crossbrow. Crossbrow auto ah Chrisbow. Nah pokoknya itu ya guys ya kita buka disini. Nah ini berarti udah terakhir kita back dan yang slick autocrossnya kita drag-endrop seperti ini guys. Oke. Sudah semuanya masuk seperti ini ya guys ya. Keempat-empatnya. Kalian pergi ke folder mods. For update. Disini update rpf. Common. Pergi ke data. Nah setelah itu kalian scroll ke bawah. Cari yang namanya dlc list xml. Klik kanan lalu diedit. Oke. Setelah diedit seperti ini kalian bisa scroll ke bawah. Dan disini apapun yang paling bawah silahkan kalian copy ya guys ya. Copy seperti ini. Ctrl C. Enter. Ctrl V. Nah tugasnya kita masukin nama-nama ini guys. Oke caranya gimana? Klik kanan disini ya guys ya. Disini ada rename tapi jangan diganti namanya. Langsung aja Ctrl C untuk mengopinya. Kita masukin ke dalam sini. Lalu Ctrl V. Oke. Nih jadi tulisannya sama ya guys ya. Besar kecilnya ini tulisannya harus sama. Kalau nggak nanti tidak akan terbaca. Oke disini bisa kita close. Disini kita copy lagi yang paling bawah. Ctrl C. Enter. Ctrl V. Dan yang kedua kita install yang ini ya. Spike club yang tadi ya guys ya. Kita masukin lagi. Klik kanan. Lalu rename. Ctrl C. Disini masukin disini nih. Set. Ctrl V. Nah udah masuk seperti ini. Disini bisa kita close. Dan disini kita bisa copy semua. Ctrl C. Enter. Ctrl V. Oke. Nih. Kita masukin katana nya. Buka lagi foldernya. Katana. Oke disini ada katana. Klik kanan. Rename. Ctrl C. Disini kita set. Ctrl V. Oke. Katana udah masuk. Block semua. Ctrl C. Enter. Lalu Ctrl V. Oke. Katana udah beres. Sekarang kita AK47 Buntung. Kita buka. Disini update. Oke. X64 DLC Pack. Nah ini AKP ya guys ya. Klik kanan. Lalu rename. Ctrl C. Dan disini terakhir. Masukin Ctrl V. Oke. Jadi ini keempat-empat senjata nya. Sudah masuk ya guys ya. Nih. Kalian bisa lihat disini. Oke. Silahkan. Jangan sampai tulisannya salah ya guys ya. Habis itu kalian bisa klik save. Oke. Dan disini kalian bisa lihat nih. Untuk AK47 nya. Nah disini ada folder yang namanya Weapon Komponen Meta. Oke. Jadi masukinnya kemana. Nih. Ke Mods. Terus juga disini update. Update RPF. Common Data ya guys ya. Nah kalian langsung aja masukin ke dalam sini guys. Dengan drag and drop seperti ini. Nah kalian juga cek juga untuk yang lain. Apakah ada Weapon Meta nya. Kalau ini kan gak ada nih ya. Kalau berarti kalau gak ada aman. Gak usah. Nah kalau si AK47 kan ada. Jadi harus dimasukin gitu guys. Nah ini udah beres. Jadi selanjutnya. Jangan lupa kalian install yang namanya game config nya ya guys ya. Karena ini adalah mod addon. Oke. Kayaknya segitu aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Bye-bye. Yo.